Dua kali menyandang status Duda, kini komedian Sule rencananya bakal menikah lagi. Namun demikian, ayah Rizky Febian mengaku ingin lebih dulu membenahi sikapnya sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dengan calon istri ketiga bernama Santika Fauziah. Soal perhatian, sebetulnya masih perhatian karena kita nyari duit, saking sibuknya, akhirnya kita tuh, yaudah elo bisa sendirilah. Dan ternyata itu salah, kata Sule seperti dikutip pada kanal Youtube Maya ALELDUL TV dan laman berita Tribun Selebtribunews.com Sule mengakui banyak perubahan yang mulai dilakukan sebelum akhirnya bercerai dengan Natalie Holzer, istri kedua. Antara lain ia ingin memiliki banyak waktu bersama keluarga. Padahal sebisa mungkin pemilik nama asli Sutisna ini terus berusaha memberikan waktu dengan anak-anaknya. Ya di saat yang kedua kali itu saya lagi mencoba. Seperti misalkan lagi jalan kita ikut. Kita kemana yuk? Kita ke puncak yuk. Ikut ke sana. Disitulah kita memperbaiki. Ujar Sule pada channel itu. Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Kalau untuk yang awal memang dari segi itu, quality timenya yang kurang. Bagi saya, terlalu mementingkan pekerjaan dan itu ternyata salah. Lanjutnya, Sule berharap momen tersebut bisa terus dilakukan olehnya untuk tetap menjaga keluarganya saat ini di tengah kesibukan sebagai seorang publik figur. Nah kali ini Sule tidak ingin mengalami kegagalan untuk ketiga kalinya dalam pernikahan. Santika Fauzia merupakan keturunan Arab. Dia dikenal sebagai tiktokers yang memiliki ribuan follower. TikToker ternama ini juga sudah bertanya langsung ke Ferdi soal hubungannya dengan Sule. Wanita yang terkenal tiktok ini dikabarkan tak lama lagi akan menjadi calon istri Sule. Selamat menikmati.